selamat menikmati jadi soal yang disusun ini sesuai dengan indikator yang dibagikan oleh Cam Dikbud indikator ke-17 ini membahas tentang struktur benda dan sifatnya yaitu klasifikasi materi berdasarkan struktur atau kemampuan mengantarkan panas indikatornya disajikan data terkait faktor yang mempengaruhi konduktivitas beberapa benda, beserta dapat menentukan perbedaan konduktivitasnya contoh soal perhatikan faktor-faktor berikut ini 1. benda dengan koefisien konduktivitas termal benda dengan koefisien konduktivitas termal benda besar 2. benda dengan koefisien konduktivitas termal benda kecil 3. benda dengan perbedaan suhu antara ujung batang yang besar 4. benda dengan perbedaan suhu antara ujung batang yang kecil 5 batang penghantar yang panjang, 6 batang penghantar yang pendek Berdasarkan faktor tersebut, pilihan benda yang menghasilkan laju konduktivitas tercepat adalah A135, B134, C245, D246, E234 Jadi kita lihat rumus laju konduktivitas terma itu adalah H sama dengan Q part T Q yaitu K kali A kali delta T per L K itu adalah koefisien konduktivitas terma dan Q itu adalah banyak kalor L itu adalah panjang batang dan A adalah luas penampang batang Delta T itu adalah perubahan suhu dan T itu adalah waktu Jadi kalau dilihat di soal yang dimintanya itu adalah yang laju konduktivitasnya tercepat Kalau laju konduktivitasnya yang tercepat berarti sebanding dengan K, A, dan delta T Lalu berbanding terbalik dengan L Berarti koefisien konduktivitas termalnya besar Kemudian perbedaan suhu antar ujung batangnya besar 1, 3, dan L itu berbanding terbalik Berarti batang penghantarnya bukan yang panjang tapi yang pendek 1, 3, dan 6 Indikator ke-18 Disajikan nama beberapa benda Keserta dapat mengelompokkan dengan memberikan alasan dasar pengelompokannya Contoh soal Berikut ini benda-benda yang ada di atas meja Yaitu air putih, batu, minyak goreng, gas LPG, piring, dan parfum Kemudian Agus mengelompokkan air putih dengan minyak goreng Batu dengan piring Serta gas LPG dan parfum Kira-kira apa yang akan dipakai oleh Agus untuk mengelompokkannya A berdasarkan titik beku Berdasarkan titik didi C berdasarkan kekuatan energi ikatannya D berdasarkan jenis perubahannya E berdasarkan suhunya Lalu kita lihat air putih dengan minyak goreng Berarti sesama zat cair Kemudian batu dengan piring Sesama zat padat Gas LPG dengan parfum Yaitu sesama zat gas Berarti Agus mengelompokkannya berdasarkan energi ikat Zat padat, energi ikatnya sangat kuat Zat cair kuat Dan gas yaitu energi ikatnya lemah Jadi jawabannya itu adalah berdasarkan kekuatan energi ikatnya Terima kasih Indikator ke-19 Ini tentang gaya dan energi Yang membahas tentang pesawat sederhana Disajikan cerita Tentang dua orang yang menimba air dengan cara yang berbeda Yang satu menimba langsung dengan tali Satunya lagi menggunakan katrol Peserta dapat membandingkan besar keuntungan mekaniknya Soal Lana dan Lika sama-sama menimba air di sebuah sumur Lana menimba langsung dengan menggunakan tali Sedangkan Lika menimba dengan menggunakan katrol Berdasarkan hal tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa A. Lana lebih mudah menimba air Karena keuntungan mekanik menimba air langsung dengan tali Lebih besar daripada menimba air dengan menggunakan katrol B. Lika lebih mudah menimba air dibanding Lana Meskipun keuntungan mekanik keduanya sama C. Keduanya sama-sama mudah Karena keuntungan mekaniknya sama D. Sama-sama sulit Karena keuntungan mekanik keduanya kecil E. Lika lebih mudah menimba air Karena keuntungan mekanik menimba air dengan katrol Lebih besar dibandingkan dengan menimba air dengan menggunakan tali langsung Ini jawabannya adalah yang B Lika lebih mudah menimba air dibanding dengan Lana Meskipun keuntungan mekanik keduanya sama Kita lihat Keuntungan mekanik itu adalah perbandingan antara beban dan gaya Atau perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban Untuk benda yang diangkat langsung dengan tali KM-nya itu adalah satu Maka besar gaya sama dengan besar beban Begitu juga dengan katrol Katrolnya disini katrol tetap KM atau keuntungan mekaniknya juga satu Maka besar F sama dengan besar W Ketiga berbeda kalau seandainya katrol yang digunakan itu katrol bebas KM-nya itu ada dua Maka besar gayanya itu hanya setengah dari berat beban Yang keempat Kalau katrol gak jemuk KM-nya itu adalah sebanyak jumlah katrol Misalnya ada tiga katrol Maka KM-nya adalah tiga Berarti gayanya sekarang yaitu hanya sepertiga dari berat benda Jadi antara Lana dan Lika tadi Karena katrol yang digunakan disana tidak ada keterangannya Berarti kita anggap katrol tetap Maka KM keduanya itu sama Indikator selanjutnya Disajikan gambar tentang proses perubahan energi pada pembangkit listrik Baik angin, air, matahari atau watt Pesarta dapat menganalisis perubahan energi apa yang terjadi pada setiap tahapnya Perhatikan gambar di bawah ini Berdasarkan gambar tersebut Maka alat pengubah energi gerak menjadi energi listrik ditunjukkan oleh nomor A1, D2, C3, D4, E5 Jadi ini jawabannya adalah yang I, yang 5 Akan kita bahas Ini adalah gambar dari pembangkit listrik tenaga uap Yang menggunakan batu bara Kita lihat Ini adalah gambar pembangkit listrik dengan batu bara Yang memanfaatkan uapnya Uap akan menggerakkan turbin pada proses nomor 4 Turbin akan menggerakkan generator Generator lah yang akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik Dan itu terdapat pada proses nomor 5 Selanjutnya, untuk proses perubahan energi pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air Kita lihat Di situ ada reservoir, ada bendungan, ada turbin, ada generator, ada transformator, ada jaringan transmisi Jadi, energi air yang mengalir dari bendungan itu dirubah menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin Nanti, energi mekanik ini akan dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator Selanjutnya, ini proses perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga angin Atau pembangkit listrik tenaga bayu Banyu Banyu PLTB Ini gambarnya Ada kincir angin menggerakkan nanti turbin Lalu ada generator Jadi, PLTB adalah sistem yang mengkonversi suatu energi kinetik di udara menjadi energi mekanik Yang menyebabkan putaran pada generator nanti akan dirubah menjadi energi listrik Selanjutnya, proses perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Yang memanfaatkan tenaga matahari Jadi, ini ada tenaga matahari Ditangkap oleh alat namanya fotovoltaik Jadi, panas matahari ditangkap oleh sel fotovoltaik Kemudian, panas itu digunakan untuk memanaskan cairan Yang selanjutnya berubah menjadi uap Dan uap tersebut akan dipanaskan oleh sebuah generator Dan akhirnya menjadi energi listrik Perhatikan gambar Grafik di bawah ini Ini adalah grafik waktu terhadap suhu Jika masa kelima benda adalah sama Yaitu sebesar M Maka benda manakah yang memerlukan kalor paling besar? Jadi, kalau kita lihat Ditarik garis untuk suhu 60 Maka waktu untuk masing-masingnya Untuk benda E Waktunya itu 1 menit Untuk benda D 2 menit Benda C 3 menit Kemudian benda B 4 menit Dan benda A 5 menit Jadi, kalau dilihat Dari rumus Q sama dengan M kali C kali delta T Benda E ini Memerlukan waktu yang hanya 1 menit Dengan masa yang sama Jadi, waktu untuk memanaskannya Atau perubahan suhunya sampai ke 60 itu Cuma butuh waktu 60 menit Jadi, karena waktunya yang paling kece Berarti dia memerlukan kalor yang paling Yang paling besar Maka jawabannya adalah E Indikator K21 Ini Masih IPA Disajikan grafik hubungan antara Waktu pemanasan dan perubahan suhu Suatu zat cair Yang masanya berbeda Beserta dapat menentukan Mana yang memerlukan Kalor lebih besar Kita lihat contoh soalnya Kemudian selanjutnya Ini mengenai bumi Dirak bumi dan fungsinya Disajikan data Tentang keterkaitan Hari Raya Idul Fitri 2 tahun berturut-turut Misalnya Pada 1440 Hijriah Dengan 1441 Hijriah Dengan kalendar Masehi Peserta dapat menidentifikasi Perbedaan kalendar Masehi Dan kalendar Hijriah Contoh soal Perhatikan pernyataan berikut ini Satu disebut juga dengan tahun Samsyiah Dua disebut juga dengan tahun Komariah Tiga berpedoman pada pergerakan bulan terhadap bumi Empat berpedoman pada pergerakan bumi terhadap matahari Lima penentuan awal hari berdasarkan pada pukul 00 Enam penentuan awal hari pada terbit dan terbenamnya matahari Pernyataan yang benar mengenai kalendar Hijriah adalah A234 D235 C236 D145 E146 Jadi kalau kalendar Hijriah Itu disebut juga dengan tahun Komariah Kemudian pedomannya pada pergerakan bulan terhadap bumi Lalu awal harinya itu dari terbit matahari Hingga terbenamnya matahari Jadi 2, 3, dan 6 Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal Untuk indikator 17 sampai dengan 22 Jadi selesai sudah untuk materi IPA Kita akan lanjutkan nanti dengan materi Selanjutnya yaitu materi IPS Semoga bermanfaat Bapak Ibu Dan semoga Bapak Ibu lulus untuk pre-test PPG tahun ini Kemudian segera dapat panggilan untuk PPG Lulus ujian UP Dan mendapatkan sertifikat-sertifikasi Amin Amin Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh